assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar di channelnya saya pulpes di video kali ini teman-teman kita habis sahur nih bareng para youtuber senior saya guys disini yo assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya Mas Gio ya di channelnya Kang Saib Gopasku jangan lupa di subscribe temen disini ada sobat TKI Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi ngeteh teman-teman abis sahur betul 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 sebenarnya sahur kita itu terlalu orang yang terlalu badri ya atau yang terlalu awal jam 2 jam 3 jam 3 jam 3 jam 4 oke teman-teman saksikan video kali ini ya si habis sahur sambil kita menonton live-nya para senior kita yaitu Mas Gio guys oke teman-teman selamat menonton live-nya selamat menonton live-nya selamat menonton live-nya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang baru mampir jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan bersama Sobat TKI Assalamualaikum buat semuanya oke teman teman jadi seperti inilah ya kehidupan saya sebagai TKI Arab Saudi di waktu bulan puasa dan menjalankan sahur jadi kita itu rumah itu sebenarnya agak berjauhan cuma saya untuk menghilangkan rasa jenuh saya saya main ke teman terus melakukan buka puasa bareng terus sekarang tadi habis melakukan sahur bareng disini saya mau berbagi kisah suka dukanya menjalankan sahur jauh dari keluarga tercinta di Indonesia sekarang saya mau tanya dulu ke Kang Saipul Kang Saipul apa sih bukanya menjalankan ibadah puasa di negeri orang dan buka puasa terus sahurnya apa yang membuat Kang Saipul itu lukanya gitu seperti apa ya intinya kalau saya sih kena namanya juga perantau ya Kang Mas Yogyok semua orang pasti seorang perantau itu mengingat seorang keluarga baik itu anak ataupun juga ibu dan ayah kita ya bisa atas buka puasa maupun juga pas sahur seperti sekarang apalagi di saat sekarang itu teman-teman yang paling kita sedihkan itu umat muslim sedunia di lockdownnya maka tidak bisa menjalankan tawaf ataupun juga buka puasa bersama ya disana seperti itulah mungkin di pembicaraan saya seperti yang sudah dipertanyakan sama Mas Yogyok barusan terus menurut Kang Sobat TKI gimana sih dukanya menjalankan ibadah puasa jauh dari keluarga seperti apa dukanya iya seperti halnya yang sudah Kang Saipel Pasmo barusan sudah disampaikan dan pastinya semua para perantau maupun para TKI Arab Saudi dan lain sebagainya yang namanya merantau jauh dari keluarga pastinya merasakan sedih biasanya di bulan suci Ramadan kita ada di tengah-tengah keluarga ya Mas Yogyok bisa kumpul dengan keluarga tapi di bulan suci Ramadan ini kita jauh dari keluarga sekaligus kita sekarang disini lagi keadaan terkena musibah sangat sedih sekali Mas Yogyok iya pokoknya kena musibah krisis gitu ya saat ini kita jadi pengangguran berat ini sekarang ini jadi kita untuk makan aja Alhamdulillah bersyukur masih bisa gitu ya walaupun tidak bisa kirim uang ke keluarga nah kalau bagi saya teman-teman pengalaman duka saya menjalankan ibadah puasa disini ya tidak jauh beda sih seperti teman-teman ya kita kalau misalkan kumpul sama keluarga kita buka puasa kumpul apa tinggal makan gitu tidak usah masak sendiri kalau disini kan kita jauh keluarga jauh sama keluarga otomatis kita harus masak sendiri ini kayak tadi kan kita habis sahur kita ngobrol sama teman-teman kumpul-kumpul ya seputaran yang dibahas kita kan seputaran keadaannya disini gitu sharing intinya ya sesama TK masak udah selesai ya akhirnya terus kita tadi makan sahur bersama seperti itu makanya saya main ke teman gitu untuk menghilangkan rasa jenuh rasa sedih saya karena apa karena kalau di rumah saya sendirian di kamar sendirian jadi pikiran itu tidak karuan kemana-mana gitu bergejolak gitu nah sekarang gimana sih kabar-kabar keadaan disini nih perkembangan tentang kasus corona ini gimana sekarang perkembangannya ada yang tahu nih diantara kalian perkembangan di Arab Saudi kasus COVID-19 sekarang di Arab Saudi makin meningkat mas Gio dibanding hari-hari sebelumnya jadi tiap hari itu sekarang di atas seribu kasus per hari jadi mas Gio makin lama lockdown dan karantina diterapkan justru makin banyak sekarang yang terkena babah tersebut jadi bukannya makin menurun gitu ya padahal pemerintah sini udah berusaha untuk mencegah semaksimal mungkin ya tapi Tuhan belum berkehendap belum untuk menghilangkan kasus ini wabah ini jadi harus bersabar dulu terus bersabar bersabar dan kita harus menjaga kesehatan tapi dengan seperti ini nasib kita itu mengambang bagaimana lagi selain kita berdoa selain kita meminta kepada Allah SWT apalagi di saat menjalankan ibadah bulan seci Ramadan ini kita juga melihat suasana ataupun situasi seluruh umat muslim ya sedunia bukan cuma di wilayah Jeddah Mekah ataupun juga Madinah pastinya merasakan dampak dari wabah tersebut ini teman-teman intinya COVID-19 ya sebenarnya saya juga punya niat tadinya tahun ini saya ingin melaksanakan ibadah haji tapi dengan ada kasus ini ya mudah-mudahan walaupun tidak dibuka untuk luar negeri mudah-mudahan saya berdoa untuk dalam negeri dibuka biar saya bisa melaksanakan ibadah haji saya sudah punya niat di hati ingin banget tahun ini melaksanakan ibadah haji karena saya akan pulang terus takut ke sini lagi kan namanya dengan kasus ini takut ada halangan jadi saya ingin mengambil dulu ibadah haji tapi dengan keadaan ini gak tahu juga sih ya mudah-mudahan aja saya berdoa bukan diri saya aja semoga-moga dibuka untuk seluruh dunia ya intinya semoga aja di selama ramadhan ini ataupun juga sebelum sesudah ramadhan ini wabah covid-19 ini cepat berlalu ya ataupun cepat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari muka bumi tercinta kita ini merhaban ya ramadhan aja dari kita semua terima kasih terima kasih terima kasih